Sebenarnya kalau bisnisnya sih udah bisa ditinggal, karena udah ada sekarang kan, kalau bisnis kan sekarang secara sistem. Aku settlein dulu kemarin satu tahun, dan memang udah bisa ditinggal sama aku, udah terorganisasi dengan baik. Makanya aku bisa lebih fokus ke dunia entertain gitu. Kiki Kanu Seperti saat dia perform di Plaza Pondok Gede, Bekasi pada Minggu 8 Maret 2020. Menurut penyanyi yang sempat merilis lagu, karena aku yang memilih ini, lagu aku ada Kautiada memiliki pesan moral yang universal. Ya agenda hari ini aku ada perform di Plaza Pondok Gede, di IONya Mbak Nanda. Ya kebetulan aku sekalian promo single, dan memang jadwalnya ada hari ini gitu. Keroit banget, keroit banget dan nice banget penontonnya semuanya, IONya juga profesional banget. Ketutuan tadi juga ada MC-nya Mas Bobby juga gitu. Ya mudah-mudahan sih semuanya berjalan lancar, promosinya bagus. Aku lebih seneng sih, lebih seneng tuh nyanyi seperti ini. Jadi deket dengan fans gitu ya, dengan penggemar, terus deket dengan temen. Jadi kan aku dengan fans itu kayak temen lah gitu, sering DM-DM-an, sering kalau ada WhatsApp-nya kita WhatsApp-an. Karena kalau di wedding kan benar-benar nggak ada interaksi ya, benar-benar kita nyanyi eksklusif buat tamu-tamu. Tapi kalau misalkan di sini benar-benar kita seru, ada interaksinya, seseruan, ngasih give up lagi. Jadi aku nyanyi single aku, Ciptaan Ade Govinda yang aku ada Kautiada, sama beberapa lagu yang populer. Single ini sebetulnya dibikin itu satu tahun yang lalu. Jadi aku memang ini request, special request aku ke Mas Ade Govinda, apa namanya, tentang kehidupan aku pribadi. Jadi sebenarnya sih ini, aku berkali-kali bilang kalau di interview media, sebenarnya judulnya yang pantas ini bucin sebenarnya. Jadi aku ada Kautiada ini, kayaknya tuh sebenarnya sih ini universal buat nggak harus tentang percintaan aja. Tapi kalau lebih ke percintaan itu, jadi aku ini selalu ada melulung gitu buat pasangan. Tapi pasangannya nggak ada gitu. Jadi memang kita udah berkorban jiwa, raga, harta, dan lain-lain, tapi pasangannya waktu aja nggak ada buat kita gitu. Sebenarnya sih lebih ke situ. Cuman tapi ini universal sih, ke siapa aja bisa. Ternyata, proses pembuatan lirik dan lagu Aku Ada Kautiada yang sepintas mirip lagu That's Way You Go Away-nya Michael Lenturok ini tergolong singkat. Hanya dalam hitungan menit. Jadi kalau kontribusi sih aku cuman, aku ngobrol berdua Mas Ade, terus Mas Ade bilang, Kiki, kamu maunya gimana? Akhirnya aku ngobrol, aku bercerita tentang diri aku. Dalam waktu beberapa menit gitu, nggak sampai setengah jam, tuh Mas Ade langsung bikin lirik, yaudah ini gitu. Dia bilang, ya bener. Dan aku tuh cocok banget pas melihat liriknya, wah luar biasa. Aku bilang, ya itulah aku kalau bekerja sama dengan memang orang-orang profesional ya, maksudnya hasilnya juga baik. Itu kan kebetulan kan ini, apa namanya, Direkturnya kan ini, Mas Ryan, Ryan Pasto, itu aku agak lama sih lumayan, karena Mas Ade-nya sendiri bilang, Kiki sukanya lagunya seperti apa, gitu. Lebih kemana. Aku bilang, aku suka Michael Lenturok. Jadi mungkin ke situ ya, Kiblaqnya ke Michael Lenturok gitu. Seperti kan, mungkin kan, Direkturnya kan, aku ada, gitu kan, selalu ada, gitu. Hampir-hampir lah gitu, hampir-hampir mirip. Tapi nggak, nggak, tapi nggak pelagiat, tapi memang patokannya ke situ. Meski proses pembuatan lagunya super cepat, namun butuh waktu setahun untuk merilisnya. Hal itu terjadi karena Kiki Kanu sedang fokus mengurus bisnisnya. Nggak, jadi gini, sebenarnya lagu ini di masternya tuh belum di master, aku baru maju-mundur, maju-mundur, gitu loh. Aku bilang, iya apa nggak ya, tadinya aku kan sempat, jadi waktu itu kan aku sebelumnya memang aku udah di entertain, Cinetron sama Derayu dulu. Diprodusirinnya tuh Raffi sama Raffi Ahmad, Derayu. Nah, terus ada salah satu meninggal, salah satu personilnya, terus aku bikin sendiri, tapi aku kan usaha juga, jadi aku lebih fokus ke usaha, yaudah aku vakum dulu, tapi Mas Ade selalu support, gitu. Sayang nih, lagu bagus, gini, 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 gini. Yaudah aku start lagi tahun ini, gitu. Dan Alhamdulillah sih ditemuin sama orang-orang baik, gitu. Ya, termasuk mana Anda, kan? Baik sama aku, support banget. Sebenarnya kalau bisnisnya sih udah bisa ditinggal, karena udah ada, sekarang kan, kalau bisnis kan sekarang secara sistem ya, gitu. Tanpa ada kita pun sistem tetap berjalan, jadi aku bisa, makanya aku settlein dulu kemarin satu tahun, dan memang udah bisa ditinggal sama aku, udah terorganisasi dengan baik. Makanya aku bisa lebih fokus ke dunia entertain, gitu. Seperti pengalaman banyak artis lain, Kiki Kanu juga merasakan dahsyatnya manfaat media sosial sebagai sarana promosi yang cepat dan tepat sasaran. Ya, aku bilang sih lebih, 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 lebih jelek, ya. Lebih, lebih enak, gitu. Karena memang, kalau dulu kan promo, bener-bener kita promo, dan lain-lain. Sekarang kalau promo di IG aja tuh udah, udah mencakupnya tuh, kalau dulu, misalkan gini, dulu mau jual CD seribu aja tuh udah luar biasa. Sejuta aja udah, wah, gila, luar biasa, gitu. Sebenarnya kan sama, penikmat itu kan bener-bener satu orang. Nah, sedangkan untuk mencakup satu juta, di YouTube, di IG tuh, lebih memungkinkan, gitu. Lebih nggak sulit, gitu. Yang penting kan, apa yang kita, karya kita buat, sampai, gitu, ke masyarakat, ke penggemar. Itu sih sebenarnya. Dan aku bilang, lebih cepat aja. Quickly system, ya. Lebih, lebih cepat banget, nyampe ke masyarakatnya. Lebih kita dikenal lagu-lagunya juga, gitu. Cuman ya memang, harus ada di bumbu-bumbuin lah, kalau sekarang. Dengan yang sensasi sedikit lah, ya. Walaupun memang, nggak ada niat ke situ, tapi mungkin, memang harus di, harus di create. Tapi di sensasi juga yang positif, ya. Nggak mau yang jelek-jelek juga, gitu. Aku ada, selalu ada, tidak kamu, semau hatimu. Kau tak ada, tak selalu ada, cinta ini, sungguh tak adil. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!